Kalau di sana aku tahu sih, kalau tidak salah tempatnya tidak terlalu jauh dari sini Paknya kita satu jam Halo guys, balik lagi nih bareng aku Devi di channel My Cake Tea Nah kali ini aku tidak sendiri ya Nah aku ditemenin sama tiga temenku yang ganteng dan cantik-cantik ini Dengan siapa? Vivi Vivi, yang di sebelah kirinya Vivi? Rani Dan ini yang paling ganteng? Irman Nah kalau kita ngumpul gini mau ngomongin apa ya kira-kira enaknya? Ngomongin orang Jangan Giba, jadi enaknya ngomongin apa nih? Ganjalannya Oh ya, karena kami ini sekarang mau ngomongin tentang traveling di Indonesia Nah kira-kira nih kalau Vivi sama Rani, kalau lagi healing Nah sekarang lagi ada tuh musim yang namanya istilah healing ya Nah kalau kalian tuh senangnya healing itu ngapain aja sih? Healing itu yang pasti rebahan, itu healing pertama Oke healing pertama, kalau Rani? Karena aku ngerafat di rumah sih Aduh gak ada yang suka jang-jalan healingnya? Suka tapi lebih kayak ke, ya karena waktu juga gak bisa suka-suka sekarang ini kan? Karena kerja ya Asik wanita kalir ternyata guys Kalau dulu sih zaman-zaman kuliah sering Oh sering jang-jalan, kalau Bang Firman gimana? Ya kalau healing ya, kalau gak main HP di rumah bawa anak jang-jalan lah ya Oh, bapak yang baik ya, bapak yang kabel banget ya, family man gitu ya Nah kalau jalan-jalan ini tadi kan ada katanya kalau gak tiduran, main HP bawa anak jang-jalan Dan kalau Rani tadi di rumah aja, nah kalau misalnya jalan-jalan nih ada waktu buat jalan-jalan Misalnya kalian senangnya kemana? Ya di tempat yang berarti jangkau lah, kayak alamah yang dimana itu Depart tinggal saya di Asia Heritex gitu kan Asia Heritex, kalau Rani? Rani hobinya kemana? Sama sih Kak, ke tempat yang lebih dekat Karena di perjalanan itu juga agak membosankan Kak Oh jadi deket, pengennya deket-deket rumah ya Nah kalau Vivi juga gitu? Kalau aku lebih, karena aku sangat suka pantai Jadi aku akan mencari tujuannya itu kalau pantai Pantai ya, cuma kadang susah ya cari pantai kalau ada air akutah ya Ya kalau yang terdekat sih, disini jadinya kan sumber Tapi kebetulan karena memang orang tua, orang Aceh Di sana banyak pantai, jadi lebih sering ke kanan Oh di pantai Nah pantai yang cantik itu di Aceh itu kira-kira apa sih yang Vivi tau? Lok Nga, ada itu dekat Mubanda Aceh Terus dekat Lok Semawi juga ada Tapi yang dekat rumah dari kampung juga ada Kan kebetulan kampung di Aceh Selatan, tapak Tuhan Jadi disitu juga Di sana kan karena memang wisatawan juga sedikit ya bisa dibilang Jadi memang kayak di pantai itu kita milik sendiri Gak ada orang gitu Oh private beach lagi nya ya Keren banget ya Nah emang kita mau ngapain aja pun memang gak ada orang gitu Oke Punya sendiri Jadi lebih nyaman Mau pakai bikini juga boleh gitu ya Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Tuhan melaut banget gitu kan Dan kebetulan disana juga bukan yang kayak kota itu hanya kecamatan Jadi memang penduduknya pun udah biasa ke pantai dan gak yang hobi ngepantai jadinya kan Jadi kayak udah biasa aja ya Nah beda Jadi kalo kita datang, kita yang orang kampung gitu kan Nah selain loknah, pantai apa lagi yang paling bagus gitu di Aceh kira-kira? Gulele ada juga itu yang di Banda Aceh, kalau di situ tuh baru nampak wisatawannya banyak atau lebih kayak ke arah, itu kan pastinya titik 0 km Indonesia ke Sabang Kalau Rani sendiri, orang tuanya daerah mana tinggal? Pasir Limauka pasti akan hilir Oh di Rohil tempat wisata yang paling keren gitu kira-kira apa? Paling keren biasanya orang-orang Sanek tuh kalau Lebaran itu ke Pulau Jemur Oh aku tahu Pulau Jemur ini yang terkenal dengan itu ya? Keternakan penyu ya kalau nggak salah ya Dan itu juga udah salah satu jadi destinasi wisata paling keren di Rohil kalau nggak salah ya kan Itu yang diangkat dari pemerintahnya sendiri kalau nggak salah Nah itu bagusnya Pulau Jemur itu selain ada penyunya itu mereka tuh nawatan apanya gitu Biar yang lain tahu gitu loh di Rohil ternyata ada tempat yang bagus Apa dari pasirnya kah? Mungkin warnanya putih banget? Atau airnya? Kalau karena saya belum perang kesana Jadi aku lihat dari fotonya, foto teman-teman itu emang airnya tuh biru Biru sekali Terus memang banyak penyunya Pokoknya di tepi-tepi pantai itu ada banyak telur-telurnya yang bisa kita ambil sih kalau nggak salah Nah terus karena masih belum terlalu berkembang juga pariwisatanya Jadi disitu masih alami sih Kak Masih alami banget ya Oh berarti bener-bener inilah natural banget Makanya mungkin penyu bisa disana ya Karena kan penyu ini agak susah loh untuk bertelur Dia nggak akan mau bertelur kalau nggak di habitat yang memang dia senang sih Yang aku tahu ya gitu Nah selain itu apa lagi? Yang tempat Rani suka selain di Pulau Jember Karena kami juga pesisir sih kami lebih buatnya Jadi kalau wisata itu memang ke pantai gitu Kak Oh sama kayak Rani Eh Vivi Aduh namanya Tapi pantai kita yang dekat situ itu airnya coklat Oh warnanya unik ya guys Coklat Bisa mandi coklat Kita nggak perlu ke salon Coklat Mandi coklat dan putih Coklat terus ada kerang-kerangnya gitu Kak Oh kerang-kerangnya itu memang bisa dimakan lah Pak Ada yang bisa dimakan juga kalau misalnya udah lama itu warnanya berubah jadi putih Disitulah kita misalnya makan-makan, bawa makan dari rumah itu rame-rame sama tempat Oh kerangnya dari coklat jadi warna putih Berubah coklatnya ya guys Kerangnya buban ya kan Ya jelasnya kan di masa dulu lah ya Oh iya ya Masa makan ya kan Oke kalau Bang Firman tadi katanya suka buat anak-anaknya jalan ke Asia Heritage Atau ke mana yang lain Rencananya sih ke Asia Heritage Oh rencana Rencana kan Yang sering juga alam mayang Alam mayang Emang di alam mayang itu bagusnya apa gitu Sampai seneng banget ya kan Bawa anaknya ke sana Banyak pemandangan alami lah gitu Ada pepohonan Terus tempat warna main-main anak banyak lah gitu kan Oke Terus apa lagi? Taman mancing ada juga? Taman mancing ada Terus tempat bersantai lah Main bebek-bebek ada juga Emang harganya terjangkau apa gimana? Sampai seneng bawa ke sana Sekarang ini masih terjangkau Iya ya Pertanggal 24 sampai 26 itu alam mayang Bakalan gratis Untuk biaya masuk Iya bawa anak ke sana Iya bawa anak ke sana lumayan kan Ada acara apa tuh pak? Tapi ulang tahun Lumayan Bukan head foodnya pekan baru Oh Jadi ada acara gratis kan Jadi bisa masuk gratis 3 hari itu Tapi hanya biaya masuknya aja Kalo untuk biaya parkir Itu gratis hanya untuk yang motornya Yamaha Kebetulan motor Yamaha juga Iya gratis lah itu ya kan Iya gratis lah itu ya kan Tapi makannya gratis mana deh Makan bawa sendiri lah bang ya kan Tim gratis kan Makan bawa gratis Oh iya nah kalo yang tadi pak apa Di ke Aceh kira-kira itu Kalo ke pantai itu ada uang masuknya Apa gimana sih dek? Enggak sih Enggak ya Enggak ya Karena memang Apa ya Kalo kita mungkin kan Kayak di Rio ini Jarang ada pantai gitu kan Jadi memang kita datang itu Ya pantai itu hanya di sini Jadi kita mau masuk itu Hanya lewat satu pintu gitu kan Jadi memang berbayar Kalo dari Aceh itu kan Memang pinggiran itu aja udah laut Kita bisa masuk dari mana aja gitu Oh jadi emang gak ada pengelolahnya yang khusus ya Gak ada pengelola Kecuali memang dia kayak buka usaha Misalnya jualan di pantai Jualan es kelapa Kayaknya semacam itu Tentu kita beli di sana Semacam itu aja Tapi kalo memang kayak Khusus kita bayar Enggak Tapi ada juga sih Kayak memang pantai yang memang dibuka untuk wisata ya Memang yang pantai ini ada pulaunya cantik nih Kayak gitu Ada permainannya nih Ada boot-bootnya segala macam Tentu itu berbayar Tapi itu gak mahal juga sih Bagi itu aja kemarin terakhir Vivi main ke Dekat bandar Aceh itu Paling cuma kisarnya itu hari libur Sepuluh ribu per orang Murah banget ya Mungkin itulah nanti dipakai untuk Memperbaiki fasilitasnya sendiri ya Kalo deket gue juga ya Iya kalo deket tiap hari ya kan Begitu dimarahin bos Lari ke pantai Teriak ya Anak-anak kan suka Iya kan hiling Unep-unep Nah kalo tadi kasian kalo kayak Rani ya kan Dia hiling nanti ke Pulau Jumur teriak Yang ada penyu-penyunya batal petelur ya kan Nah selain itu ke Sumbar Rani pernah ke Sumbar gak kira-kira? Yang di Sumbar itu yang paling suka itu daerah mana? Sumatera Barat? Sebenernya Sumbar ini udah bagus sih Udaranya aja Udaranya jauh Jauh berbeda dengan Pekanbaru Jauh banget Padahal berbatasannya dikit ya kan guys Tapi bagaikan ini jauh banget udaranya Nah itu yang suka di Sumbar Biasanya yang Rani kunjungin Bareng temen-temen itu apa? Puncak Lawang Sama pantai Gondoria Gondoria Puncak Lawang kalo gak salah disana ada tempat untuk ini kan? Apa itu yang bisa terbang itu loh bang? Para layang Para layang Bang Firman? Belum Selain gak berani mahal juga Iya pernah sih nyoba 500 ribu Iya Itu pernah dong Oh saya ya pasti Di Batang 700 kemana gak? Batang dimana tuh? Ada juga Di jalan lewat dari pantainya lah Oh itu 700 Kalo disana 500 Tapi kan ya lumayan Kita kan bisa muter-muter ya kan Itu pun ditemani kapan lagi Ngelihat pemandangan alam Puncak Lawang dari atas Nah paling seneng tuh di Puncak Lawang Udah pernah juga bang Firman Puncak Lawang? Oh denger-dengar aja Dengar kasian ya hidupnya Apa-apa denger-dengar Mau kesana masih rencan Saya masih Kasian Saya ke Sumbar Udah Sumbar kemana aja? Bukit Tinggi pernah Oke Bayi kumbu Panang Panjang Padahaman udah Jauh Jauh? Kenapa? Gak ke Puncak Lawang itu kan dimatur kan? Gak lewat Gak lewat Gak lewat Gak lewat Gak lewat itu ya juga gitu Oh kalo di Bukit Tinggi paling seneng ngapain? Di tempat di Banang itu Ngapain? Bepalaik hijam? Gak Pagi beli-beli baju lah Wih jarang kaya beli baju Bukit Tinggi guys Ya Karena kan kata orang mesti kan baju murah disitu Kenyataannya? Eh kenyataannya sama aja Sama aja dengan di Mekan Baru gitu Tidaknya kan ada pemandangan tersendiri lah Kalo sambil belanja disitu kan Oh iya bisa ngeliat ya Maksudnya Ada Kita sambil jalan bisa sambil bel belanja gitu kan Sang santai Jadi Kayak Masih di suasana Di Kampung Halaman lah Emang Halaman kampungnya dimana? Bisa beraman Cuman daerah tinggi beraman itu gak jauh beda sih Oh deket ya Dua jam Nah itu katanya kan jam itu sendiri ada keunikannya ya? Iya Apa memang keunikannya kalo tau? Ada unikannya kan Sebenernya Dari dulu sampai sekarang Ya pastinya gak ada umat Ya besar Oh Dari jam itu sekarang Dari jam itu aja besar ya Enggak Angkanya gitu loh bang Ada yang bilang itu angkanya ada yang aneh dari jam itu Pernah merhatiin gak? Pernah merhatiin sih Gak pernah merhatiin? Angka jam 12 bukan? Bukan Angka jam 4 di jam gadang itu pernah liat gak itu gimana? Gimana? Angka romawi kan harusnya 1 dan ini kan? Nah itu enggak Dia 1, 2, 3, 4 Nah itu Ya ampun dia sering ke Bukit Tinggi tapi gak pernah merhatiin ya kan? Memang bukan akhlak yang perhatian ternyata abang ini Soalnya dengan perhatikan ke Baju Baju? Bukan baju Sayang anak Sayang anak Sayang anak Suami Mebel Suami Mebel Suami Mebel 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 Gadangnya aja Emang gede sih gede Tapi angkanya Dengar-dengar cerita itu jam gerak sendiri aja tanpa ada pelistrikan ke sana ya? Gak tau? Lah lu kan orang kampus itu Dengar-dengar cerita dari sana Oh si Kasian abang ini denger-dengar lagi Dengar-dengar terus deh ya Jadi itu jamnya gak pernah mati apa gimana? Gak pernah mati sih Kedengernya Oh kekal abadi Kayak api ya guys Tapi gak tau juga lah ya Mungkin nanti kita bisa sambil cari-cari referensi bener apa enggak ya Cuman kalo emang itu katanya bisa hidup Gak ada ininya Keren juga tuh Nah selain Bukit Tinggi Tadi katanya suka ke Paryaman Paryaman ya itu Seperti Paryaman yang paling bagus apa? Ya paling bagus Pantainya itu Pantai Kondoria Pantai lagi? Oh iya yang tadi dibilang Rani Gondoria Ada makan kepiting disana Lobster ya Mahal pasti ya kan? Ada Ya pastilah mahal Mahal Udah pernah coba? Iya Dengar-dengar Gak rasanya ya Dengar-dengar Gak dengar 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 baru sendiri kalian selengnya tuh kemana? kan tadi ada alam mayang tuh tempat yang pernah Vivi sama Rani kunjungin selain alam mayang tuh kira-kira apa? mall. iya bener jujur ya? mall, terus apalagi? mall lagi? jangan ke mall mulu atuh guys, padahal Pekan Baru tau gak sih kalian itu ada tempat yang bagus juga loh untuk kayak healing asya pump, asya heritage udah pernah belum kesana? iya lah belum? udah udah kalau Vivi gimana kesannya tuh sama asya? fam atau heritage yang kesana? jadi gimana kesannya? seneng? kalau asya heritage itu kan kalau di foto kayaknya bagus banget cara ngambil angle nya juga sih tapi mungkin karena kebetulan kemarin itu sampai di sana itu siap zuhur jadi jamnya memang panas sekali jadi memang suasananya jadi kayak kita berkeringatan di sana jadi kurang menikmati sih suasananya berarti bagusnya ke sana pagi kali ya? pagi kalau gak sore agak sorean karena juga kan di sana kurang banyak kayak pohon-pohon atau tempat berteduh gitu kecuali kayak kalau asya pump masih enak karena di jalanannya itu ada lorong yang ada nutupin gitu jadi kan kita jalan-jalan keliling pun enak gitu jadi gak terlalu panas ya? berarti kamu gak tahan panas mungkin ya? iya bisa jadi karena emang kayaknya ternyata gak terlalu panas sih iya sih memang kalau asya pump dia emang karena terlalu banyak lininya dan itu juga banyak tanemannya dibandingin asya heritage cuman dia kan beda ya kalau asya pump itu lebih kayak ke peternakan iya lebih ke peternakan kalau asya heritage sendiri dia lebih kayak memperkenalkan 5 destinasi Asia kalau gak salah tapi udah ada juga sih kemarin pas dikat pintu masuk itu domba ada di Asia Farm? Asia Heritage oh sudah ada domba? wow bisa dibawa tuh bang anaknya kesana biar anaknya kenalan sama domba-dombaan nah kalau Rani juga bisa tuh dibawa kesana Turan siapa yang dibawa? pacarnya bayangkan nah kalau di mall dia hobinya nge-mall ya kan? emang di mall itu apa sih yang kalian suka gitu sampe hobi banget ke mall? sebenarnya lihat suasananya sih satu terus kan kita seringnya makan juga gitu kayak wisata kuliner jatuhnya ya jadi hanya sebatas kulineran habis itu meet up sama temen nonton baru bangun baru aku itu pulang karna kalau shopping kan bemikin tinggi hahaha mau liat baju main ke pantai ke Aceh mau liat penyu-penyu tadi ke rokan hilir nah itu juga sih seru juga yah kalau続 Bang Firman sendiri nih apa sih kesannya angka wisata di Pekanbaru packages itu ke depannya gimana? banyaknya sih nama lagi lah tempat wisata Pekanbaru yang belum ada di tempat kita, seperti di luar negeri itu ada di sini, seperti paris, menara itu, dikasih pemandangan hampir sama. oh tapi ada sih bang miniatur Eiffel gitu, tapi daerah Bang Kinal, namanya Taman Agro Wisata, itu nggak terlalu jauh kok dari Pekan Baru. Oh dari Pekan Baru ya sih, tapi memang Pekan Baru kan dia udah lebih kayak ini ya, lebih kembal. Makanya kalau yang kayak gitu tuh ada, cuma dia kita keluar potan, nah itu ada kayak miniatur. Kamu udah peraksana juga? Sudah. Bagus kan ya, lumayan lah ya. Lumayan lah, karena disitu tentu kebetulan karena emang sepi juga, jadi emang bebas. Bebas jadi kayak punya sendiri. Rani udah pernah kesan, aduh kapan-kapan kamu bawa Rani. Kasian deh di rumah terus, ngemol ya kan. Ajak juga Bang Firman, jangan cuman belanja aja. Nah kalau di sana tuh aku tahu sih, kalau nggak salah tempatnya nggak tahu jauh ada sih. Pakin kita satu jam, dan itu tiketnya juga nggak terlalu mahal. Di situ ada miniaturnya Bang. Ada kayak Eiffel, terus juga ada untuk Taman Mancing, ada juga kayak Cappadocia gitu. Tahu nggak yang bagus dari Cappadocia, Pak? Apa itu? Balundara loh Mas. Balundara. It's my dream itu loh. Nah di darah itu juga ada kayak balundara, tapi balundaranya nggak gantung. Hanya kayak bentukan gitu aja. Nah itu kalau daerah Kampar dia lumayan banyak ya. Untuk mainan anak-anak juga disediakan, ayun-ayunan. Bagus. Dikit dari sana kita bisa pergi ke Raja Ampatnya Papua, yang KW. Itu lumayan sih, agak-agak 2 jaman lebih juga. Tahu nggak itu di mana? Di mana? Di mana? Ulu. Ulu. Ulu kasok. Ya ampun Bang Mas, nggak tahu. Ya Bang belum pernah kesalah. Perjalanan bagus kumpar lewat Candi Marokat Tepus. Nah itu dari situ tuh bisa, sebelah kiri ya kalau nggak salah. Nanti dia naik ke atas. Nah dari atas itu kita bisa melihat kayak Raja Ampat, Raja Ampatnya Papua. Nah itu juga tempatnya, tapi nggak tahu deh sekarang itu masih ada apa nggak ya? Kayaknya udah nggak terlalu booming sih Kak. Soalnya dulu pertangga-tangga buka aja yang memang booming, rame. Karena orang penasaran ya. Karena kan kayak memang kalau dari atas dia memang mirip sih, aku udah pernah kesana. Rani juga belum? Belum. Tapi pernah denger pasti namanya kan. Nah itu Bang, coba deh sekali-sekali main bawa anak-anak jauh pakai elem gitu mainnya. Jadi bisa melihat dulu kasok, terus tadi apa? Agro-wisata. Nah terus yang paling apa lagi tuh, yang selain itu Candi, apa aku lupa. Candi Moratacus. Candi Moratacus juga kan di daerah Kampar juga tuh. Tapi itu lumayan agak jauh masuk ke dalamnya. Itu lebih jauh dari Ulukasoknya? Ulukasok itu dia di pinggir jalan. Emang arah ke sepat. Kalau Candi Moratacus itu masuk lagi ke dalam. Lumayan juga ya. Lumayan jauh, hampir 2 jam juga masuk ke dalam. Oh aku sih terakhir kesana itu tahun 98. Terus jalannya kemarin terakhir masih jelek sih. Enggak tahu sebenarnya. Oh iya. Kayaknya ya. Karena agak ini kan. Terpencil. Padahal itu salah satu peninggalan kerajaan Sri Jaya. Kalau enggak salah aku ya. Kewisata alam-alam mayang. Mau belanja ada ke mall. Ada mole candi-candi Moratacus. Nah sumber juga tuh gak ketinggalan tuh. Banyak banget. Nah kalau misalnya. Kalau dikasih kesempatan. Buat healing. Tempat mana sih yang paling pengen kalian datangin. Kasih ini seminggu nih. Kalau Vivi mau kemana? Ke Jogja. Emang di Jogja mau ngapain? Belanja baju? Enggak sih. Kayaknya liat-liat destinasi Jogja tuh kayak bagus-bagus. Jadi memang kayak. Yang pengen. Salah satu list di Indonesia itu Jogja. Tempat yang pengen dikunjungin banget di Jogja apa? Semuanya. Kayak Malioboro. Iya Malioboro. Candi. Oke. Terus pantainya. Pantainya ya. Terus dia ada lagi tuh yang kayak. Apa kita bisa bagi jumping yang di paling atas itu loh. Yang bisa kayak naik sepedaan. Di atas ketinggian apa ya. Kaliurang ya. Ngaliurang itu di Jogja. Nah kalau Rani pengennya kemana? Kalau dikasih waktu nih dari kantor nih cuti nih 7 hari. Kamu terserah dia mau ngapain. Pengennya. Yang bilang di rumah. Makanin domi. Baca buku. Ditermani dengan rintik-rintik hujan. Dan lagu-lagu mellow. Lagu indie. Iya kan. Dia bilang jangan di rumah nih. Ayo coba pikirkan satu tempat yang kamu pengen datangin. Di Indonesia. Perpustakaan. Jangan juga. Aesuman gitu. Dan dibilang jangan baca-bacaan. Apa yuk. Apa ya di Indonesia. Bali kali ya. Oh dia pengen jadi lelet bule. Cakep kali ya guys. Kali jodoh ya. Nah Bali tuh sukanya dimana? Bali kan banyak turan. Ada Denpasar, Buleleng, Bali. Kayaknya di Denpasarnya bagus sih. Denpasar. Apa nih tempat rekomendasi kak. Kalau kita ke Bali. Kalau kakak sih karena pernah ke Bali itu cuman. Dua kali. Dua kali itu. Paling aku tuh senengnya tuh ke desa pelipuran. Cuman disitu emang kita harus jaga banget ya kan. Karena kan kita harus pakai bajunya juga nggak boleh. Ini kalau pakai celana jeans itu mereka harus pakai kayak kain. Pengikat. Bajunya juga asropan. Karena itu kan salah satu desa terbersih di dunia. Nah desa pelipuran itu bagus. Terus ke Kuta Bali. Nah disana kalian tuh bisa ngeliat yang namanya monumen. Bom Bali 1, Bom Bali 2. Kan disana ada monumennya tuh. Maksudnya itu ya? Bisa. Nah kita bisa main ke hard rock cafe. Nah disitu tuh salah satu cafe recommended di Bali. Yang paling enaknya di Bali yaitu pantai. Tapi ya kalau ke Bali harus banyakin siapin cuan guys. Karena nih Bali itu apa-apa. Ekspensif ya kan. Nah kalau untuk. Kayak kita juga harus pintar-pintar cari makanan di Bali. Karena disana tuh kan. Maaf ya. Ini kan banyak yang non halal. Tapi sekarang karena parisatanya udah mulai terbuka. Mereka udah banyak juga tuh menyediakan makanan yang. Untuk yang halal. Untuk yang muslim. Jadi kalau kita sih kesana udah. Gak usah takut lah kalau soal makanan. Ada tempatnya gitu ya. Iya. Dan mereka pun udah open. Ini non halal nih. Ini halal gitu. Jadi mereka tuh open aja. Gitu. Hah jauh-jauh. Bokok. Ke Bali. Makannya mie. Udah habis. Nah emang kalau Rani sukanya ke Bali itu kenapa? Karena emang ngeliat gambarnya kak? Atau emang itu salah satu list dreamnya kamu? Atau gimana? Hmm. Karena kalau dilihat dari iklan TV, buku, terus internet juga. Kayaknya itu tuh bagus sekali gitu kak. Salah satu apa. Kayaknya wisata Indonesia yang paling direkomendasikan untuk orang luar gitu ya. Padahal dari Bali itu sebenarnya ada loh yang lebih bagus. Tinggal nyebrang. Itu kita bisa ke Lombok. Nah kita itu ada satu di Lombok itu nama pantai. Namanya Pantai Senggigi. Nah itu tuh bagus banget. Aku juga udah pernah kesana. Nah kalau dari Lombok itu bisa ke pantainya. Atau kalau mau main ke Pulau Komodo. Pulau Komodo kan itu juga. Cuman itu gak boleh datang kalau kita dalam keadaan lagi menstruasi. Karena Komodo ini dia kan ini banget. Apa? Darah. Jadi itu gak boleh direkomendasikan bagi perempuan yang lagi menstruasi. Cuman kalau untuk main di pantainya itu Pantai Senggigi itu salah satu pantai yang paling bagus loh di Lombok. Makanya dia ada satu buku itu kalau gak salah. Punyanya Mirawe. Dia itu menggambarkan keindahannya Pantai Senggigi. Gitu. Nah kalau Bang Firman. Sukanya ke mana? Pantai Senggigi. Nah saya tahu ini ya. Saya balik-balik sempat ya sempat. Kalau gak, santah sih rencananya. Atau ini mau ke Bandung lah. Asik. Eh Bandung juga gak bagus. Orang rumah saya kan orang situ. Oh kemaha, damang. Rencananya sih ya. Bandung dimana? Di daerah Kuningan. Kuningan. Oh kirain di Bandung ya bener. Itu kecamatan. Itu kecamatan. Itu kecamatannya lagi? Atau di Bandung kota ya? Iya. Karena aku lumayan sering dulu. Karena itu kan LDR sama Yayang kan. Di Bandung gitu. Oh Yayang di Bandung. Yayang bukan yang ini. Oh iya. Oh iya. Tapi Bandung Muti yang aku rekomendasikan itu Lembang. Coba deh main ke Lembang. Nah kenapa kalau sukanya Bandung gitu? Ceritanya sih dari keluarga dari istri itu. Yang udah pernah kesana. Degar-degar lagi. Cerita-cerita. Degar-degar. Beli jalan kesana kan. Kan pengen juga coba kesana. Jadi kayak ngebayangin kayak enak gitu. Daerahnya dingin terus ada puncak disana. Ada pilar. Itu di Bogor tuh bang? Iya. Kok dimana kan ada puncak juga disitunya. Oh lembang itu berarti daerahnya ya. Bisa ditempuh lah kesana kan. Bisa bisa. Bisa bisa. Deket-deket untuk Bang Firman. Apa yang enggak. Udah denger-dengerin dia loh ibu ngomongnya kan. Apalagi kampung istri ya loh. Iya. Jadi kemarin belum pernah. Selama ini belum pernah kampung istri. Itu kan kampung orang tuanya disana. Orang tua masih disana. Karena kan aslinya istri kan asalnya dari Bungkulu. Jadi kampung orang tuanya disana. Jadi ada rencana mau kesana. Kenapa enggak ke Bungkulu? Udah. Oh udah. Ke air kaun. Hebat juga. Ini enggak dengar-dengar berarti kan ya. Ini udah bener-bener di jalanin. Oh enggak dengar-dengar lagi Vina. Kalau di Bungkulu emang enggak ada tempat wisata yang bagus? Ada. Pantai Panjang namanya. Terus Lais. 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 Oke. Muko-muko. Oh iya pernah dengerin. Ada. Ada. Itu bagusnya apa tuh sampai Bang Firman tiap tahun harus pulang kesana? Disitu yang jelasnya ada kayak Tambang Gotubara. Oke masih ada. Yakinnya Tambang Gotubara hanya ada di Kalimantan. Disitu masih ada. Dan masih beroperasi? Masih. Oke. Keren-keren. Terus apa lagi? Terus disitu juga lintas dari Jakarta ke Bungkulu. Transip apa? Peraguan Mbak Kauhe ini. Eh Mbak Kauhe ini bukan ya? Peraguan ini. Telefasinya dari Jakarta ke Bungkulu dia bawa espor, impor gitu. Lewat kontener? Kapal lama itu yang besar. Pompong. Feri. Kapal tongkang. Oh lewatnya pakai kapal tongkang. Udah kayak di Roll Hill ya. Makar tongkang gitu. Besar kapal. Oke. Jadi itu yang bikin Abang senang gitu? Ya senang sih. Pertama suhunya pun stabil. Gak kayak panbaru kan. Panas. Makanin Abang hitam-hiring ya. Disitu kalau saya kan di Kabupatennya. Kabupatennya Bungkulu itu yang namanya Bungkulu Utara. Jadi kami tinggal di Lereng Gunung itu. Lereng Gunung? Lereng Gunung namanya. Disitu ada nama gunung-gunung bukit warisan. Oke. Jadi kami tinggal di Lereng itu. Jadi setiap jam 12. Siang itu udah hujan aja. Oh itu setiap hari? Teratur hujannya setiap jam 12. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh berarti dia gak terkontaminasi yang namanya perubahan iklim ya guys. Kalau gak jam 12 hujan pasti turun. Berapa lama? Paling pisaran setengah jam, kadang sejam. Nanti malam lanjut lagi. Ujan terus? Ya. Gua enak ya dingin tidur. Memang daerah dingin sih itu. Oke. Berarti itu pariwisata di sana yang paling ditonjolin apanya? Disitu ada nama yang dekat saya itu namanya Kepala Siring. Pernah dengar gak? Enggak. Kepala Siring. Ada cari di google nanti. Eh di youtube. Kepala Siring nanti ada disitu. Kayak bendungan peninggalan Belanda dulu. Nanti disitu banyak wisatai. Kita tuh ada di Kawah. Di ceruannya. Dan itu ban apanya tadi masih beroperasi bendungannya? Masih. Berarti masih dipakai untuk? Masih ada wisata di sana. Oh gitu. Jadi di sana itu penduduknya berarti bertani dong ya? Ya bertani. Kebanyakan bertani kopi, karet, sama coklat. Ya ada perempah lah di sana. Enak ya. Berarti seru juga tuh. Ajak Rani. Iya. Ayo Ran. Ganti list dulu Ran. Coba kita ke Bung Kulu. Kampungnya Bang Firman. Nah itu di sana gimana? Pengelolanya apakah penduduk setempat? Atau memang ada Pemdanya sendiri? Itu yang mengurusin? Pemko dan masyarakat ya bekerja sama. Untuk memajukan daerah. Oke. Jadi ada uang masuknya juga lah ya? Ada lah. Oke oke. Nah sampai sekarang itu gimana? Masih banyak banget. Gimana sih yang datang? Atau ada waktu-waktu tertentunya yang rame? Disitu gak ada batasan waktu. Kapan aja, hari apa aja bisa datang. Oh jadi terserah. Tapi kalau mau lihat rame di sana ya hari-hari libur. Sabtu, minggu itu udah rame. Itu keren juga ya Bung Kulu. Aku jarang pernah denger sih. Kalau di cari di Google atau YouTube tuh emang enak lokasinya. Nanti kita mau ke bawah gitu kan. Kita lewati anak tangga seribu lu ke bawah. Uh lumayan kalau mau kurus. Nanti ngayel lagi. Wajib dicoba itu guys. Kalau menang kepala bendungan itu. Oke. Dua ibu tangga berarti ya demi-demi ya. Jadi Bang Firman udah pernah menurun naik turun itu? Dah. Oh keren. Di situ ada pemandangan namanya ada dibatasi ke bunga Rafflesia. Oh Rafflesia Noli emang ya. Kenal dari Bung Kulu ya. Rafflesia. Oke keren juga ya. Disini kan gak bisa tumbuh kalau gak salah Rafflesia ya. Ada sih, ada gak ya? Pernah denger sih di kampar pernah tumbuh tapi gak sebesar yang di Bung Kulu. Di daerah Bung Kulu kan biasanya. Iya sih karena di daerah dingin. Iya. Jadi seneng tuh makanya seneng ke Bung Kulu itu. Ya kalau saya kalau dapat tiap tahun disitulah. Lumayan juga ya Bang ya. Pertama AC nya lagi kan gak perlu pencek-pencek lagi. Setiap jam 12 sudah pasti hujan. Pasti. Pokoknya jam 7 malam itu. Sampai jam berapa itu udah jam 7 malam? Jam 7 malam itu maksudnya suhunya itu udah kayak AC. Di setel itu sudah dalam ruangan gitu ya. Udah ada dingin aja ya terlaksanya. Enak ya. Iya. Bagus juga gitu. Nah kalau jadi tahun ini rencana pengen ke Bandung tapi. Iya. Kepung kan udah sering gitu kan. Nah coba deh kalau ke Bandung itu kalian ke Lembang. Di Lembang itu banyak banget tempat wisata. Ada floating market. Ada apa lagi ya. Pokoknya banyak lah. Ada cimori-cimorian. Kan di sana ada tuh. Vivi gimana? Tertarik gak ini? Ke Bung Kulu? Tertarik sih jadinya. Iya kan baru. Karena ke Bung Kulu itu kayak cuma hanya sekedar jalan lintas gitu lah. Iya dalam bayangan ya. Kayak kota Dumai Duri gitu ya. Banyak tempat wisata yang tersembunyi belum terexplor di media. Itu ada Bung Kulu tuh. Oh berarti harusnya pemerintahnya harus lebih aware kayaknya. Lebih ini gitu kan. Meningkatkan pamor wisata daerahnya. Sama kayak Rohil juga. Dulu kalau gak salah gak terlalu ini banget ya Ran ya. Iya betul. Gak terlalu terexpos ya. Cuman gara-gara apa udah mulai karena penyu. Penyu kan termasuk langka tuh. Jadi tapi di Rohil itu gimana? Panas apa gimana sih? Panas sih. Panas banget? Panas banget karena sawit juga kan. Oh atas bawah minyak ya emang ya di Riau ini. Iya. Atas minyak, bawah minyak. Tapi minyaknya mahal. Iya betul. Jadi kalau Rani kesana tiap tahun pulang apa gimana? Enggak sih kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Dan itu pun Pak sampai sana pasti dia di rumah aja ini pasti. Iya betul. Terus. Kan mungkin kalau anak ada yang ngajak aja kayaknya. Tapi kan gak ajak aku juga. Maka tuh saya mulai ngajak. Ajak. Rame-rame janjan sama pipi gitu bareng-bareng. Biasalah liburan kantor bersama kan. Cuti bersama, jangan sama-sama kan enak. Kemana? Ke Rohil? Emang ada. Oke. Emang di Rohil gak ada air terjun gitu dek? Gak ada sih. Kalau air terjun gak ada sih kak. Kita peling laut. Itu kalau wisata seafood bisa lah. Makanan, kuliner ya. Karena itu langsung segar dari lautnya gitu. Dan harganya mahal banget atau gimana Pak? Karena kan kadang di sini kan untuk seafood lumayan. Yang pasti tipuran dari pekan baru sih. Lebih enak ya berarti. Dan lebih fresh juga ya. Berarti lebih enak kesana ke Rohil mungkin wisata kulineran kali kita ya. Oke. Nah kalau di Bungkulu kuliner yang paling terkenal itu apa sih bang? Kok sekalian jalan-jalan itu orangnya disana paling sering belanja apa? Disitu ya orang lebih senangnya dengan makanan daerah kasana. Namanya lempuk durian. Jadi lempuk durian itu dia dari durian. Rasanya pun lebih kental. Ya kali lempuk durian dari stroberi. Dari pisang. Gak warnanya agak kecoklatan. Ya iyalah. Gak mungkin merah. Ya kan masing-masing daerah beda-beda lempuknya. Oh iya mungkin ya kok daerah di kuning. Rasanya ada lari kemana-mana sih. Oke oke. Tapi ini emang lempuk durian paling terkenal. Terus ada namanya kue. Eh kue rejang. Itu terbuat dari apa? Kue tart. Di dalamnya ada gula merah sama kelapa gitu. Kue tart? Berarti dia lembut-lembut gimana gitu. Persi keempat ya. Emang kue tart? G4 ya. Ada ciri khas di ala sana ya. Oh gitu. Dia ada paduan kelapa sama kulang merah di dalam. Kaya kaya latte ngang ya. Oh kaya latte. Isinya itu. Yang dipindahkan ke luar tadi. Oh gitu. Jadi itu paling sering tuh. Ya kata situ ciri khas di ala itu. Jadi kalau abang paling senang kalau udah pulang-pulang. pulang traveling dari sana, kulinerannya selalu dibawa kue yang dua itu, Renjang sama Lempo. Renjang sama Lempo. Terus ada namanya, kalau di daerah kami, istri itu namanya Rengginang. Itu bukannya dari sumber guys? Rengginang, ini Rengginang Ketan. Oh, Rengginangnya ada Ketan. Dibuat dari Ketan. Oke, nah itu paling sering itu dibawa pulang. Untuk oleh kebukan barunya. Oh, besok-besok tahun ini kan dia pulang ya. Gampong gitu, by us ya, gitu ya guys. Ada opa, opa sama Jemara. Opa, ingat keluarga Jemara. Nah, kalau di Aceh, bukannya terkadang itu mie Aceh ya? Iya, itu pasti. Pasti kan? Aceh, kopi gayu. Oh iya, terkenal kopi-kopian. Kalau kulinernya sendiri? Kalau kuliner, karena mungkin... TV tipe yang udah dari lahir di Riau kan kak? Jadi gak emang terbiasa makan di sana. Tapi pas di sana tuh emang mencari itu makanan Riau itu gak? Atau makanan kayak Ampera gitu mah. Oh, makanan terbiasa lidahnya ya. Jadi kalau makanan mereka itu lebih kayak kerempahnya itu terasa kali. Kayaknya jadi lidah kita udah agak susah ya. Kayak kurang sih kalau kulinernya di sana. Paling sekedar kayak kalau ke pantai ada seafoodnya sekedar gitu doang. Kayak mie Aceh juga, itu kan beda-beda juga rasanya kayak gitu. Nah, kalau Rani Sumbar kan udah pernah ke Sumbar juga tuh. Kalau ke Sumbar habis jalan-jalan bisa suka dibeli apa? Baju? Hmm, baju juga. Baju juga. Kayak makanan angka delapan. Apa namanya tuh? Kerempuk lapan makanan. Karak kaliang bukan ya? Iya, karak kaliang. Karak kaliang. Oh iya. Iya. Jadi kuning ya kan? Datang lempuk abang ini warnanya coklat. Kan berbeda daerah. Iya. Walaupun nama makanan yang sama. Beda-beda budaya. Pasti ada beda bentuknya. Beda-beda budaya. Beda-beda budaya. Nama boleh sama kan itu. Nah, karak kaliangnya. Rengginang ada juga bukan Dek di Sumbar? Hmm, nggak ada sih. Bentukannya gimana? Dari ketan juga? Nggak tahu yang mana. Nggak tahu. Apa yang kerpuk kue lapan itu? Bukan, Rengginang Bang. Rengginang. Kalau dari Sumbar itu biasanya kenapa kan sering ke Sumbar tuh? Dari ketan juga kalau nggak salah. Oke, dikeringin. Ya, dikeringin. Nanti kan. Pertama direbus dulu ke ketan ya. Kita dibikin gulat. Habis itu dijemur. Habis itu di goreng. Makan? Iya. Makan. Oke. Gimana mau makan kalau nggak ini ya kan? Oke, keren juga ya. Ternyata banyak banget tempat wisata di Pekan Baru. Di Indonesia yang belum kita explore ya. Wah. Kayak tadi. Yang Bengkulu. Kita juga baru tahu namanya. Mungko-muko lah. Apalagi tadi. Bendungan. Kebayang. Curub. Curub. Itu bukannya air terjun ya? Curub. Curub. Snowberry. Oh kayak beras tagi. Nah kalau aku sih. Kalau aku pribadi nih. Karena nggak ini banget ya. Maksudnya nggak terlalu sering ke daerah Sumatera Utara. Paling mungkin nanti tempat yang ingin dikunjungi itu adalah Danau Toba. Bukit Holbum. Yang film ngeri-ngeri sedap itu loh guys. Oh ya. Yang ada adegan. Satu keluarga pergi ke bukit. Di atas bukit. Nah itu namanya bukit Holbum. Nah dari situ itu kita bisa melihat pemandangan Danau Toba dari atas. Nah terus ada lagi namanya bukit. Apa ya. Yang lagi diperbaiki sekarang. Karena terlalu banyaknya yang dateng. Sementara itu jalannya belum selesai. Karena dia berliku-liku kayak kelok sembilan. Nah itu juga. Atau keberas tagi. Karena kan keberas tagi itu kan terkenal juga tuh. Dibilang dingin nggak terlalu malah sekarang. Karena dia kan udah. Namanya apa. Global warming ini kan emang sedikit banyak mau pengaruhi sih. Nah di situ kita bisa beli yang namanya. Buah-buahan kayak stroberi. Sayur-sayurnya juga bagus. Terus bisa berkuda. Nggak ada niat nih mau ke Sumatera Utara. Bang Firman? Ada niat mau ke mana? Dan Toba? Dan Toba nyelesai. Itu yang paling mencolok di Sumatera Utara ya. Kenapa pengen kenal ke Danau Toba? Karena dia sehari hayat sih. Danau kan bersama kayak Danau Meninjau di apa? Oh iya bener. Di Sumatera Barat. Iya Danau Meninjau. Pengen coba juga air dari sana sama air ini. Sama bang. Airnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita cuma nyari kesan aja gitu kan. Oh rasanya gimana ya. Apakah di sini rasanya keras. Yang di sini rasanya lembut gitu. Oke. Emang nggak tahu tuh di Danau Toba. Ada loh salah satu pulau yang emang wajib juga kalian kunjungi. Samosir. Samosir. Bener. Pernah nggak ke Samosir? Vivi belum? Kamu Samosir Kak. Kamu tadi katanya dia Aceh. Kok dia bunuh ya guys? Oh mamanya Basta. Samosir ya kan. Nah kamu suka nggak ke Samosir ya Kak? Dulu hampir tiap tahun. Ngapain di sana ngeliat sih gale-gale? Bukan. Keluarga kan mamanya di sana semua. Iya maksudnya yang kamu suka tuh dari Samosir apa? Gale-gale iya. Terus memang kalau wilayahnya itu ada yang namanya daerahnya itu daerah Ninggolan. Oh iya. Parapat. Di situ kan. Di pinggir-pinggir situ sih. Kadang memang main-mainnya di situ aja gitu. Parapat. Bahkan kalau Samosir itu sebenarnya di jelajah itu sebenarnya jauh. Panjang. Iya. Lumayan. Dia panjang kalau kita ngelilingin. Cuman kalau Kakak sih yang pernah ke Samosir itu paling itu belanja. Di parapat. Oh iya. Di parapat juga banyak baju-baju. Sama mangganya tuh. Mangga parapat tuh paling terkenal kan. Nah kalau si gale-gale itu gimana sih? Bisa jetain nggak? Gimana sih bisa ada wisata itu kenapa dia terkenal? Kalau kenapanya kurang tahu. Soalnya kan nggak terlalu memang bertanya atau apapun lah gitu. Tapi sebenarnya posisi tempat yang si gale-gale itu kayak di tengah pasar gitu. Jalan-jalan. Jadi ini kayak ada lorong. Terus di situ banyak jualan. Orang jualan. Sama kayak hampir ke sumbar gitu. Oleh-oleh. Dari semut. Kayak gitu kan. Jual baju-baju. Terus nanti ada lorong. Kita mau diarahkan ke si gale-gale. Si gale-gale itu kayak baru ada rumah adat batak. Terus ada patungnya di depan itu. Kayak kita ada ngasih seikhlasnya sih di situ. Oh ada kayak tarik juga ya. Terus kita dikasih. Pulus. Dikasih penutup kepala. Kayak gitu kan. Sudah datang-datang di situ. Oh seru ya. Keren. Jadi udah pernah sih? Udah sering? Kalau dulu hampir tiap tahun. Pasti nortor di sana. Berarti jago. Nortor di sana juga. Cuma kalau ke Danautoba nya hampir setiap tahun dulu. Hampir setiap tahun iya. Nah kalau Rani orang tuanya dari mana? Dari Rohil. Mau apa-apa ya bang? Dari Rohil apa? Dua-duanya. Berarti kampungnya situ-situ aja ya guys ya. Dari lo kamu nanti cari ke Bali deh. Cari bule ya kan. Biar jauh gitu kampungnya. Kepulang kampungnya. Ke Norwegia kek. Atau ke Sweden. Gitu kan. Kalau bisa kamu juga kesana. Ongkosnya Vivi mahal. Nah kalau di ini. Kalau apa orang tuanya dari mana? Orang tuanya? Kalau yang dari ayah sih. Pasaman. Kalau dari ibu Pak Riaman. Sumbar juga. Sumbar juga. Tapi makanya keluarga istri itu yang dari Bandung. Makanya nanti mau ke Bandung nih. Tapi bapak saya itu bisa dua basa dia. Basa taksel bisa. Basa pasaman juga bisa. Karena deket-deketan ya. Perbatasan ya. Jadi di Sumbar itu. Karena orang tuanya dari Sumbar nih. Daerah Sumbar itu yang belum pernah dikunjungi tadi selain Puncak Lawang apa? Yang abang pengen gitu. Tapi belum kesampean sampai sekarang. Banyak sih sebenarnya yang belum terhubungin. Apa tuh kira-kira nya? Ya. Kayaknya ke Padang Panjang saya pernah sih. Tapi belum. Jelajah. Belum jelajah itu. Emang di Padang Panjang yang bagus apa? Pantai ya. Vivi tau? Pantai juga. Pantai nya panjang. Oh namanya Padang Panjang. Oke. Oke. Kira-kira ini kan ada beberapa panjang ya. Oke. Jadi sepanjang jalan itu pantai semua. Iya. Ya terus jelajah pulau nya abang ambil paket trip gitu. Jelajah pulau sekali tiga pulau. Kayak gitu. Ada pulau apa itu? Mandeh ya? Pulau Mandeh ada. Sekarang lagi musim orang pulau pagang. Emang yang bikin bagusnya pagang itu apa? Belum ya. Kalau abang pernah? Belum ya. Kalau abang pernah? Belum. Belum ya. Cuma ke Tatri itu kayaknya keren banget itu sampai gini-gini dia kan. Gak tau itu bagusnya apa. Mungkin next kita bisa prepare kali ya. Planning mau kesana. Emang yang bagus apa? Dari pantai pulau pagang? Ken misalnya. Si wisata sama Ken jauh besok. Oh untuk wisata. Iya. Cuma ada snorkeling nya ada. Tapi lumayan pasti ya harganya ya untuk snorkeling nya. Enggak juga. Udah enggak pakai snorkeling. Iya. Kadang 50 ribu itu untuk misalnya setengah jar kayak gitu kak. Kita disewain alat gitu. Jadi itu enak juga sih. Di pemutusan enak juga snorkeling gitu. Oh aku belum pernah nyoba sih memang. Tapi apa karena enggak bisa berenang jadi kayak insecure sendiri kali ya. Kan ada wilayahnya juga sih. Misalnya wilayah ini yang aman gitu. Karena mereka kasih batasan gitu. Enggak. Enggak bisa berenang. Gaya batu bisanya. Oke berarti itu bagusnya. Berarti tadi pengen ke Padang Panjang. Ke Mandeh juga belum. Terus ke mana lagi tadi? Ke Pak Sumpahan. Aku pernah denger tuh Pak Sumpahan. Rani udah pernah kesana? Belum juga. Vivi? Gimana Pak Sumpahan? Emang kenapa dia? Karena banyak banget itu temanku suka. Jaman dulu jaman kuliah tuh kan memang kayak bebas gitu kan Kak. Maksudnya kayak orang tua gak sama kita. Jadi emang ada libur. Kita bukan pulang gitu namanya. Kesumpahan gitu. Oke. Nah berarti kesumpahan. Jadi kadang kami memang ngambil kayak paketan tiga pulau. Sekali jalan untuk tiga hari kayak gitu. Oke. Kalau Pak Sumpahan itu bagus. Tapi lebih kayak ke pasir putihnya gitu aja sih. Kalau untuk smartphone itu bagusnya nih kalau putusan. Sama si Randah. Kalau si Randah itu bagus. Terus ada kalau kita masuk kila gitu ada pulau penyu nya juga. Oh sama kayak di tempatnya Rani? Emang untuk pengetasan penyu atau? Di apa tadi? Ada juga kok di Pariyaman. Pantai penyu ada di Pariyaman. Ada juga ya? Ada. Oh jadi emang itu tempat untuk penyu-penyu. Pengetasan, iya. Pengetasan penyu. Terus kita bisa juga kayak. Bahkan disitu tuh kayak kita bisa bayar. Kita mau melepaskan penyu. Satu penyu itu untuk 25 ribu kalau sama. Satu penyu. Berarti dari kita pegang sampai dia ke laut. Iya. Kita lepaskan. Untuk melepaskan dia aja ya? Untuk melepaskan aja 25 ribu ya? Tapi dikait masuk itu paling cuma 25 ribu gitu. Iya sih. Kalau melepaskan mantan kayak mana yang coba? Itu butuh doa yang kuat. Butuh tekad yang penuh semangat. Butuh air mata gak ya? Berapa? Iya. Udah, mantan itu gak usah dikenang. Dia kan bukan pahlawan. Kan kebanyakan perempuan melepaskan mantan kan banyak. Nampak darian mata. Entah ya bang ya? Kita gak pernah suka perempuan tuh. Kita gak punya mantan tuh. Iya. Kita malah itu setia gitu. Makanya kemana-mana tuh bingung. Gak ada bawaan kayak Rani. Karena udah lupa kan? Bukan. Karena kita tuh gak mau ada-ada mantan gitu. Merepotkan. Merepotkan. Kenapa jadi curah? Gara-gara mantan. Gara-gara si penyu lah ini. Nah itu bagusnya tuh gak gara itu aja. Banyak wisatanya ya. Bagus tuh karena memang kayak. Apalagi perjalanannya kan memang di atas speedboard gitu. Di atas memang yang kayak kapal terbuka sih. Kapal kecil kayak itu kan. Jadi memang di jalan tuh aja udah healing rasanya gitu. Kena angin laut. Cuman kalo kayak gitu. Kita pasti harus memperhatikan jadwal keberangkatan kali ya. Karena kan itu berhubungan dengan laut. Biasanya angin. Anginnya. Karena takutnya kejadian kayak dulu Donau Toba. Ingat gak? Yang kejadian Donau Toba beberapa tahun yang lalu. Yang kapal terbalik ya. Yang kapal terbalik. Yang semua penumpangnya gak bisa diangkat. Karena mereka udah dibawa. Nah aku takutnya itu sih. Kalo misalnya lewat laut itu. Makanya agak-agak gimana. Ngeri-ngeri sedap ya kan guys. Takutnya suatu saat angin yang gak bersabat. Terbalik awak gak bisa berenang. Udah lah. Jadi gaya batu lah udah. Apalagi kadang kan. Kita suka kayak menyepelekan. Alah nyeberang 15 menit. Nyamak lu pakai pelang. Enggak boleh. Makanya safety itu emang harus dijaga. Apalagi kalo kita misalnya berwisata di tengah laut gitu. Itu wajib banget. Intinya kan dalam perjalanan itu. Kita sebelumnya gak berdoa dulu. Iya. Selamat sampai tujuan. Nanti kalo kita. Seandainya juga celaka disana. Berarti udah. Takdir. Takdir kita. Takdirnya meninggal di tempat wisata. Apalah ya. Ya kalo layannya ketemu. Kalo gak ya jadi temennya ikan hiu lah. Kalo gak ketemu selagi-lagi pekan aja. Eh jangan lu kok ngomongnya seru. Nah itu nanti rencananya kelempang apa mau berapa hari ke Bandung? Kalo bisa lama sih. Kalo bisa lama sih. Pengen nyelusuri semua daerah itu kan. Daerah Bandung. Iya sih kalo Bandung itu emang recommended banget. Selain Bali, Jogja, itu Bandung itu salah satu tempat. Kenapa? Karena aku pun berapa kali ke Bandung itu kayaknya seminggu tuh gak puas. Ya pasti gak. Karena dia disanapun culinernya lumayan, bukan lumayan sih. Super enak dan harganya lumayan. Tempat wisatanya dekat-dekat kak? Dari satu tempat. Aku kesana tuh dulu naik angkot. Cuman sekarang kan karena udah ada transportasi online ya. Kereka, apa segala macem. Itu kita bisa naik motor. Kalo kita mau ke Braga. Tempatnya Pak Ridwan Kandil sering sehelo. Itu kita tuh bisa. Di Braga itu sepanjang jalan itu kita bisa melihat lukisan. Dan lukisannya tuh gak mahal. Jadi banyak banget 55 jalanan mereka menjual lukisannya disana. Nah sepanjang jalan itu kita bisa nemuin tempat-tempat makan yang emang bener-bener dari zamannya Belanda. Jadi emang mereka bener-bener dilestarikan. Dari segi dekorasi namanya pun itu masih sama. Atau kita kalo pengen main ke apa? Ke Lembang. Itu banyak tempat wisatanya. Atau mau ke pasar. Namanya disana ada namanya Pasar Baru. Disitu tuh banyak banget distro-distro bagus. Kalo mau ke Jalan Riau itu baju-baju second hand yang bagus-bagus juga. Atau mau beli sepatu murah itu tinggal ke Cibaduyut. Cibaduyut itu emang bagus. Nah itu kita bisa mesang tuh sesuai ukuran kaki. Kustom. Misalnya ukuran kakinya susah nih. Kayak Rani misalnya 35. Itu kan gak susah ya dicari. Ya guys atau kayak aku 44, 43 kan. Itu kan ya besar lah. Bersar lah. Pajam 42. Model. Pajamnya? Pajam 42. Iya guys. Pajam kesabaran aku menghadapi hidup ini ya kan. Nah itu aku kalo sepatu selalu custom. Dari Cibaduyut itu 43-44 itu bisa. Memang harganya lumayan sih. Itu kisaran 200an lah kalo mau apa gitu. Nah kalo kualitasnya itu bagus. Dan itu kan kayak gitu itu jarang sih. Di sumber kayaknya udah ada belum sih yang bisa custom-customan gitu. Belum kan ya. Kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu. Nah kalo di Bandung itu bisa. Makanya kalo ke Bandung itu salah satu tempat wisata yang emang recommended banget. Itu wajib sih kalo aku bilang. Sebelum kita meninggal. Iya kan. Salah satu tempat wajib gue juga adalah. Bandung, Bali, Jogja. Itu sumut sumbar tuh wajib. Kalo tempat ya? Harus lah bang. Ngabung lah. Keselan ya. Iya diniatin. Niat yang lurus itu kan pasti ada jalannya. Oke. Nah kayaknya kita udah capek nih guys. Udah capek belum sih. Udah capek sih. Udah capek ya. Udah hampir satu jam kita ngobrol-ngobrol tentang wisata di Indonesia. Terus ngebayanginnya juga tuh. Pengen banget kesana. Tapi cuti belum dapet. Uang juga belum ada. Ya kan. Curah. Jadi kita nabung aja dari sekarang nih. Sekian dulu. Perbincangan kita tentang wisata di Indonesia. Sampai jumpa di channel-channel berikutnya. Jangan lupa selalu subscribe dan like video-video kita. See you. Bye. Oke. Sobat negoti. Kembali lagi bersama saya Filman dan sobat saya Nabil. Kali ini kita akan bertanya seputar tempat wisata di Pekanbaru. Oke. Soran Nabil. Kira-kira di Pekanbaru ini tempat wisata kita yang paling dominan untuk sekarang ini apa ya? Kalau tempat wisata yang saya tahu di Pekanbaru ini banyak juga sih. Seperti kayak di Alam Mayang. Kemudian di Taman Kaca Mayang. Terus juga. Telda banyak juga. Kayak Asia Farm juga Asia Haritek. Tempat-tempat wisata yang mana banyak digemari oleh masyarakat Pekanbaru dan juga warga Riau khususnya. Pastinya juga remaja-remaja, muda-mudi pasti juga sering kesana ke tempat-tempat wisata yang menarik. Lain itu juga kalau menurut saya sih untuk fasilitas tempat wisata di Pekanbaru ini sudah lumayan bagus ya. Sudah lumayan cukup memadai fasilitas-fasilitasnya. Cuma mungkin perlu direnovasi lagi atau mungkin perlu dibangun lagi sesuatu hal yang baru juga. Tentunya untuk menambah kekayaan tempat para wisata di Pekanbaru ini. Kira-kira tempat yang saudara Nabil sering kunjungi di mana itu ya? Kalau saya sering kunjungi itu Taman Kaca Mayang. Taman Kaca Mayang ya? Mungkin di situ terjangkau ya? Karena terjangkau kalau di Alam Mayang sih agak jauh ya. Oke. Kalau kan soalnya tinggal saya di dekat kota ya. Jadi lebih sering ke Taman Kaca Mayang. Lebih terjangkau ya lokasinya. Lokasinya lebih terjangkau juga di sana ramai. Pengundungnya banyak, asri juga. Bisa untuk sore jalan-jalan sore kan. Bisa untuk maraton lari sore untuk kesehatan. Boleh hari kan. Atau mungkin pagi hari juga bisa jogging di sana kan. Misalnya juga banyak juga sih. Selain tempat-tempat wisatanya. Taman Kaca Mayangnya ini juga ada juga banyak penjualnya di sana. Penjual makanan viriling juga. Ya menambah variasi kita. Setidaknya kan kalau menat atau apa. Kita bisa makan di sana. Minum, beli di sana kan. Jadi itu sih menurut saya. Berapa kira-kira ongkosnya sekarang kalau masuk di sana ya. Kalau untuk ongkos kayaknya saya rasa Taman Kaca Mayang. RTH Kaca Mayang itu bebas sih kalau menurut saya ya. Karena kan di situ kan sudah terbuka kan. Taman terbuka. Oh sudah terbuka ya. Taman terbuka. Beda kalau Taman Alam Mayang sih saya rasa. Iya. Karena saya terakhir sana kan. Ya kayak tiba-tiba itu tempat ngumpul lah. Tempat ngumpul di Taman Ketihak Kaca Mayang itu. Ya, iya. Karena terbuka untuk semua orang. Ia bahwa anak istri keluarga itu ya. Iya. Sama keluarga sih saya. Paling menonjolnya kalau malam itu lebih kelihatan lagi tuh. Di situ terbuka ramainya ya. Iya. Cepat ramah santai dari kepenatan siang bekerja kan sampai sore. Iya. Itu sih. Ya. Apalagi weekend sekarang. ini kan weekend, sabtu minggu paling sering banyak sih dikunjungi apalagi karena weekend kan hari libur juga anak-anak libur sekolah karyawan juga libur sekolah kan pastinya seperti itu sih ke Asia Heritech udah pernah coba belum datang? kalau Asia Heritech sih saya belum pernah coba tapi dengar-dengar Bapak ya kalau Asia Heritech kapan ya bisa ya kapan-kapan lah mungkin bisa saya kunjungi Asia Heritech oke halo, sore Mbak kali ini kita mau bertanya nih bagaimana tempat kamu tentang pariwisata Indonesia? menurut saya pariwisata Indonesia itu sudah lumayan baik sudah dikenal masyarakat asing juga sudah banyak wisatawan asing yang pengen berkunjung karena promosinya juga sudah baik lalu aksesibilitas ke salah satu objek di Indonesia juga sudah baik nah lalu wisata apa yang ingin dikunjungi di Indonesia? kalau saya pribadi itu wisata Labuan Bajo di Lombok oh ya ya apa yang perlu dibenahi dan dari segi pariwisata kita agar lebih maju lagi? menurut saya yang perlu dibenahi itu jalan menuju ke satu objek objek destinasi pariwisata lalu juga penginapan-penginapan yang ada di sekitar objek pariwisata tersebut juga boleh dilakukan promosi yang lebih giat lagi supaya objek tersebut bisa dikenal masyarakat di luar lokasinya tersebut sepatu itu oh oke terima kasih mbak iya sama-sama siang mbak siang dengan siang dengan siapa? saya Tia oh ya kali ini kita bertanya-tanya sedikit ya tentang pariwisata yang ada di Indonesia kira-kira sudah pergi ke tempat wisata apa saja di Indonesia? kalau tempat wisata sih belum jauh-jauh kali jadi biasanya itu baru ke Sumatera Barat gitu kita juga kembali ke Jawa juga gitu jadi kalau di Sumatera Barat itu kan kebanyakan kita kan dekat dengan pekan baru jadi kalau misalnya memang mau liburan itu wisatanya ke Sumatera Barat karena kan mau refreshing juga lihat yang seger-seger gitu oh gitu ya kira-kira mau pergi sendiri apa ramai-ramai enaknya itu? kalau liburan sih enaknya beramai iya karena kan kita mau refreshing juga kalau sendiri sih bisa juga tapi kadang kan biasanya juga kalau liburan itu sama pada hari-hari weekend gitu ya hari-hari libur ya iya sekarang ini lebih suka wisata yang berbau alam atau berbau sejarah? coba jelaskan kalau saya pribadi sih suka keduanya bang karena kalau wisata sejarah itu kan kita juga bisa belajar sambil refreshing gitu kan kalau misalnya kalau wisata alam gitu karena selama ini mungkin kita kan kayak kerja jenuh gitu jadi kita kalau wisata alam bisa untuk healing juga gitu kan jadi keduanya bisa dimikmati sih kalau untuk wisata itu oke 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 menurut Kak Tia apakah usaha pemerintah dalam mengelola periwisata sudah efisien? kalau menurut saya mungkin di beberapa spek mungkin sudah seperti misalnya kalau misalnya wisata-wisata yang sudah terkenal gitu seperti di Brunaken atau ya pokoknya yang wisata yang sudah terkenal itu kan pemerintah kayak gencar untuk melakukan perbaikan gitu agar wisata-wisatawan yang dalam negeri maupun luar negeri itu mau datang dan nyaman lah untuk berliburan gitu tapi mungkin ada juga aspek-aspek yang belum dilaksanakan pemerintah yang membuat masyarakat itu tidak nyaman untuk beri wisata ke objek itu gitu gitu misalnya kayak entah ada sistem transportasinya kah entah entah selamatannya kah atau mungkin seperti sampah yang masih berserakan ke objek wisata seperti itu oke terima kasih Kak ya atas penjelasannya ya 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 Bye-bye.